Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit harum, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Aku Ella, dan di episode podcast yang super perdana dariku kali ini, aku mau membahas sebuah buku terbitan penerbit harum yang berjudul Siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti. Kalau denger judulnya, mungkin kamu akan menganggap buku ini serem banget kali ya. Gloomy, dark, atau apalah yang nakutin gitu. Tadinya aku juga mikir gitu, tapi ternyata enggak kok. Makanya jangan keburu takut duluan pas ngebaca judul bukunya, soalnya isinya beneran enggak menyeramkan sama sekali. Oh iya, aku bikin rekomendasi buku ini dalam rangka ikutan kompetisi podcast resensi buku yang diadakan lewat Instagram at podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit haru, penerbit baca, Syiramedia, dan Goshen Suara Indonesia. Meskipun untuk kompetisi, tapi aku beneran suka sama buku yang bakalan aku bahas ini. Jadi, yuk langsung aja kita review. Buku Siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti ditulis oleh penulis asal Korea bernama Kim Sang Hyun. Di bagian belakang bukunya tertulis seperti ini. Siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti? Satu pertanyaan sederhana itu membuat Kim Sang Hyun banyak berpikir tentang hidup dan segala persoalannya. Buku ini adalah catatan kecil sang penulis yang berusaha untuk hidup sedikit lebih baik, sedikit lebih bahagia, dan sedikit lebih sejahtera. Ditulis dengan gaya bahasa yang tenang dan jujur, Kim Sang Hyun mencoba menyampaikan kehangatan, memberikan penghiburan, dan menumbuhkan kekuatan bagi pembaca untuk menjalani hidup, meraih mimpi, juga mengatasi kekecewaan dari berbagai perkara yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi tulisan di halaman belakang buku ini. Nggak nakutin kan? Malah setelah baca buku ini, aku jadi semangat loh. Sedikit latar belakang tentang penulisnya. Jadi, Kim Sang Hyun ini sudah menerbitkan 5 buah buku, dan buku yang aku bahas ini adalah buku pertamanya dia yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Lalu, selain sebagai penulis, Kim Sang Hyun juga mengelola sebuah kedai kopi bernama Gong Myong Cafe dan sebuah penerbit independen bernama Film. Jujur aku penasaran sama Kim Sang Hyun setelah membaca buku ini. Soalnya, kesan yang aku dapat setelah membaca buku ini tuh kayak, kok bisa ya ada orang yang punya pikiran yang setulus ini? Dia bukan ngerasa jadi manusia paling sempurna di dunia karena bisa merefleksikan pandangan-pandangan dia dan berpikir untuk tidak egois, tapi justru dia berbagi apa yang menurut dia bisa membuat dirinya jadi lebih baik dan berharap orang lain juga bisa merasa dirinya jadi lebih baik setelah membaca tulisannya. Nah, jadi abis baca buku ini tuh aku sempat nyari-nyari akun Instagramnya Kim Sang Hyun. Kalau kamu mau cek juga, nama akunnya S plus H93K. Ternyata postingannya pakai bahasa Korea semua guys, aku nggak ngerti. Oke, balik lagi ya ke bukunya. Buku Siapa Yang Datang Ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti terdiri dari 4 bab. Bab pertama itu judulnya tentang kesalahan. Bab kedua tentang hati yang hilang. Bab ketiga tentang sejarah. Dan bab keempat tentang semoga itu kebahagiaan. Di dalam setiap bab itu isinya kumpulan catatan kecil Kim Sang Hyun tentang kejadian dalam hidupnya atau tentang pemikiran randomnya. Dan setiap judul ini tulisannya cukup pendek-pendek. Paling panjang kayak lima halaman gitu. Menurutku cocok buat kamu yang jadwal sehari-harinya lumayan padat. Karena kamu bisa baca buku ini disela-sela lagi melakukan sesuatu atau disela-sela kegiatanmu. Misalnya, habis break makan siang, baca dulu satu judul. Ada yang cuma satu lembar bahkan. Jadi bisa langsung selesai. Ada banyak tulisan Kim Sang Hyun yang buatku sendiri rilep banget sama kehidupanku sehari-hari. Sampai aku ngerasa, aduh Kim ini temen yang baik banget deh. Misalnya nih, di bab tiga, dia menulis catatan pendek tentang mimpi. Kim menuliskan kalau hal istimewa terjadi kalau kamu memulai sesuatu. Karena itu, kalau kamu menginginkan sesuatu, lebih baik kamu memulainya. Lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Entah karena momennya pas atau gimana, pas ngebaca bagian ini, aku ngerasa seperti disemangatin banget oleh Kim. Soalnya aku sejak pandemi ini emang sering banget dihadapkan sama banyak tantangan dan pilihan yang membuatku dilema dalam memutuskannya. Ketika baca tulisan Kim, mungkin kedengerannya jadi kayak justifikasi. Tapi beneran, aku jadi lebih mantep untuk mengambil keputusan. Karena ya, tadi itu. Mendingan gagal tapi udah nyoba daripada nggak nyoba sama sekali dan akhirnya nggak tahu ini akan gagal atau berhasil. Terus di bab satu, Kim juga menulis catatan berjudul tentang peran. Nah, kalau yang ini, ada hubungannya sama Kim yang punya beberapa profesi berbeda. Tadi kan aku udah cerita ya, Kim ini juga punya penerbitan independen sama kafe. Dan karenanya, dia jadi memegang banyak peranan. Ada kalimat dalam bukunya yang ngenak banget buatku. Dia bilang begini, Hidupku ini hanya satu, tapi aku memiliki begitu banyak peran. Dan ada kalanya, aku bingung karena aku menjalankan begitu banyak peran. Menurutku, apa yang dibilang Kim ini nggak melulu kalau kita punya banyak profesi. Soalnya, di hidup sehari-hari aja, sebenarnya kita udah punya banyak peran. Aku sendiri ngerasain ya, dari lahir tentu ngerasain punya peran sebagai seorang anak. Tapi ketika di tempat kerja, peranku udah lain lagi. Kebetulan aku kerja kantoran, lalu lagi coba jalanin side hustle lain. Jadi, setiap hari aku harus ngebagi fokus ke berbagai hal itu. Jadi, struggling untuk menjalankan peran itu ya udah pasti sih. Tapi namanya hidup juga nggak mungkin dapat enaknya terus kan. Kayaknya perjuangan itu emang udah jadi bagian dari hidup juga nggak sih? Kalau Kim sendiri menutup tulisan di bagian ini dengan berpegang teguh kepada dua hal. Kebersamaan dan nggak menjadi orang yang selalu merasa benar. Dari situ dia jadi tahu juga batasannya kayak gimana dari setiap peran yang dia pilih. Boleh juga nih dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Aku juga suka banget sama tulisan penutup buku ini. Jadi, Kim menulis tentang kebahagiaan. Ini ada di bab empat. Di tulisan ini, pada intinya Kim bilang kalau misalnya orang itu hidupnya selalu bahagia, jangan-jangan dia malah nggak sadar ketika kebahagiaan sejati mampir di hidupnya. Soalnya, dia nggak pernah merasakan apa yang namanya kemalangan. Bener banget ya sih? Aku ngerasa kita well, aku sendiri berharap untuk nggak pernah mengalami yang namanya kemalangan. Pengen hidup itu bahagia-bahagia aja. Padahal, kebahagiaan itu ya ada di antara ketidakbahagiaan dan kemalangan. Kalau misalnya mau mengutip kata-kata pepatah gitu ya, kan dibilang hidup adalah penderitaan. Jadi, untuk bisa bahagia pasti harus merasakan dulu yang namanya penderitaan. Dan penderitaan itu apa sih? Orang yang kita anggap menderita aja bisa jadi nggak ngerasa hidupnya menderita. Tapi fine-fine aja. Dan sebaliknya, orang yang kita kira hidupnya udah bahagia banget karena sepertinya dia udah punya segala-galanya dari segi materi bisa jadi orang yang hatinya paling kosong. Sering juga kan kita dihadapkan sama kasus-kasus seperti itu. Jadi, emang semua itu balik lagi ke cara pandang kita. Aku suka banget sama buku ini. Buku siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti. Karena seperti yang di awal aku bilang, Kim tuh seperti seorang teman yang lagi nyeritain kejadian yang pernah dia alami semasa hidup. Kemudian diambil pelajarannya apa aja dari situ. Nah, Kim juga seakan mau menenangkan kita gitu loh bahwa hidup itu terlepas dari penderitaan yang akan kita hadapi setiap hari pada akhirnya akan bisa baik-baik aja tergantung dari cara pandang kita terhadap situasi. Buku ini tipis banget, cuma sekitar 160 halaman. Karena tipis gitu, ku kira aku bisa selesaiin buku ini dalam waktu cepat, kayak 1-2 hari gitu. Tapi ternyata enggak. Soalnya, meskipun satu tulisan itu pendek-pendek, ternyata di setiap tulisan perlu ada jeda yang lumayan karena aku perlu merefleksikannya dengan cara pandangku terhadap kejadian yang aku alami sendiri. Menurutku, buku ini cocok banget buat kamu yang lagi mengalami kebimbangan atau kegetiran hidup yang bikin pikiranmu berantakan. Jadi, kalau kamu tertarik sama buku ini, silakan langsung beli aja di Penerbit Haru. Bisa intip dulu ke Instagramnya at Penerbit Haru atau langsung ke Tokopedia atau Shopee-nya juga bisa. Terima kasih ya sudah menyimak ulasan buku dariku. Semoga kamu terbantu dengan penjelasanku. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.